Intro Masalah pembebasan lain Lahan Bandara Domini Edward Osok Sorong Belum sepenuhnya tuntas Janesimbiri pemilik tanah garapan Yang kini sudah menjadi Bandara Domini Edward Osok Sorong Diketahui belum mendapat ganti rugi Pembebasan lahan miliknya Seluas 33.800 meter persegi Pria yang berprofesi sebagai kostor Di sebuah gereja di Jalan Victory Kilometer 10 ini Selasa Soro yang mendatangi kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Perdamaian Dan Keadilan atau PBHKP Sorong Di Jalan Seriti 2 HBM Kelurahan Remu Utara untuk meminta Bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum tersebut Untuk membantu masalah Yang dialaminya Setelah mendapat penjelasan Dari para pengacara muda di PBHKP Sorong Janesimbiri langsung memberikan Kuasa kepada PBHK Pasirong Untuk membantunya menyelesaikan Masalah ganti rugi tanah Yang sudah bertahun-tahun belum dibayarkan oleh Pemda Kota Sorong Koordinator mitigasi PBHKP Sorong Fernando Ginuni ketika dimintai tanggapan Menjelaskan Pihaknya akan membantu Janesimbiri Karena yakin Kliennya adalah pemilik Saat 33.800 meter persegi tanah Di Bandara Domini Edward Osok Sorong Beliau adalah pemilik hak wilayah Kita bicara adalah hak wilayah Karena apa? Dari pihak pertama yaitu keluarga Kalagison Sudah memberikan pelepasan kepada Bapak Janesimbiri Nah pelepasan tersebut juga asli Makanya kami tim PBHKP ini Kami harus mengambil langkah hukum Karena ini adalah hak daripada klien kami Yang sampai hari ini diabaikan Beliau sudah melakukan pendekatan Kepada pihak pemerintah kota Dengan mendapatkan nomor agenda Pada saat ini juga Kami tim kuasa hukum akan Melanjutkan kuasa ini Dan kami akan menghampiri kepada Pemerintah kota sendiri Karena dalam nomor agenda itu jelas Dan juga statement dari Pak Wali Kota sendiri Saya ingat beberapa waktu lalu Bahwa apabila ada singketa Antara warga masyarakat Yang tanahnya dipakai Apabila ada Dimengantongi bukti surat yang kuat Maka itu akan ditindaklanjuti PBHKP akan segera menyurati Pemda Kota Sorong Pihak Angkasa Pura Serta kementerian dalam negeri Untuk meminta penjelasan Mengenai ganti rugi tanah bandara Demini Eduard Osok Sorong Yang ternyata belum dituntaskan Padahal bandara tersebut Sudah diresmikan pada tahun 2016 lalu Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan Mengabarkan